Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasarnya dulu ya Jadi saya gambarkan brainstorming mengenai counting information system atau sistem informasi akutasi Nah disini kita mulai dari worry system Pada dasarnya sistem itu ada tiga kegiatan ini input proses output yang merupakan suatu siklus Jadi disini ini pada dasarnya adalah siklus Disini merupakan suatu siklus Jadi ada proses meng-input atau memasukkan suatu data, file, laporan dan sebagainya Nah nanti ini diproses, prosesnya itu bisa melalui mengkategori, sekedar mengkategorikan atau menganalisa dengan menggunakan alat tertentu Nah terus selanjutnya menjadi output Output ini bentuknya bisa menjadi dokumen lagi Jadi yang disini dokumen diproses menjadi dokumen lagi Hanya dokumen ini mencakup tambahan informasi Atau bentuknya informasi Informasi bisa dari hasil analisa dan sebagainya Terus setelah menjadi informasi akan di-input lagi untuk di-analisa pada tahapan berikutnya Jadi pada dasarnya sistem itu adalah suatu siklus dari kegiatan input proses output Jadi kalau ada kata-kata sistem berarti harus ada kegiatan atau suatu siklus memasukkan data Memproses data dan menghasilkan suatu data Menghasilkan suatu data bentuknya bisa informasi atau berupa dokumen kembali Jadi sebenarnya disini ini ada jenis-jenisnya Data itu bagian dari suatu file File itu nanti diproses Proses menjadi output Output menjadi suatu informasi yang dibutuhkan Jadi mengenai apa input proses output Mengenai apa kalau kita ngomong accounting information system Sudah masuk ke spesifik accounting information system Merupakan yang paling kecil adalah mengenai suatu transaksi Transaksi apapun dalam perusahaan Oke berikutnya Nah terus ketika ada teknologi Jadi sekali lagi accounting information system itu tidak harus ada teknologinya Jadi teknologi itu hanya membantu mempermudah Intinya seperti itu Hanya membantu mempermudah Siklus ini Untuk Untuk Memproses suatu transaksi Jadi makanya disini ada mempermudah atau easiness Atau kebutuhan Jika memang transaksinya itu Misalkan Melalui proses yang cukup Panjang Jadi contohnya sesimpel Penjualan gitu aja Itu prosesnya kan Customer datang Terus mengisi form dan sebagainya gitu Misalkan ya Nah ketika prosesnya panjang Dan itu memang Membutuhkan teknologi Sebagai alat bantu Dalam proses transaksi itu Ya berarti Teknologi informasi itu Akan dipakai Dan selanjutnya akan membantu Proses Sistem Pentatatan transaksi Jadi Sekali lagi Accounting information system itu Fokusnya adalah di Transaksi Pada dasarnya seperti itu Nah Jadi Prosesnya seperti apa Ini tahapan ya Tahapannya itu sebenarnya Kalau sudah pakai teknologi itu Pertama yang computerize dulu Jadi computerize itu Kita nginput sendiri Manual input Jadi kayak misalkan di Excel dan sebagainya Itu kan manual input Sebenarnya pakai teknologi apapun itu Tetap Awalnya Ketika kita Menggunakan Misalkan sebelumnya Belum pakai teknologi informasi Sekarang pakai teknologi informasi Pasti akan ada proses pertama itu adalah Manual input Manual input itu ya Memasukkan semua data Jadi Membentuk suatu data Data piece dulu Atau basis data dulu Misalkan Kalau mau penjualan Ya kita nginput semua data Tentang Persediaan dulu Jadi persediaan dimasukkan dulu Baru kemudian Kita bisa mencatat Atau bisa memproses Input proses outputnya Bisa menggunakan sistem Dalam siklus input proses output itu Di penjualan Jadi tahapannya computerize Nah Computerize ini Tahapan selanjutnya Kalau teknologinya sudah Lebih mumpuni Itu kita bisa Automize Otomatisasi Jadi contohnya Yang otomatisasi itu Ada Banyak sekali program Accounting Seperti Zahir Accounting Autocon Banyak sekali Myop itu Kalau menurut saya Belum terlalu Automize Yang Yang sudah Automize itu Sebenarnya Zahir Accounting Jadi kita Kita hanya Misalkan ada penjualan Kita tinggal input penjualan Itu berarti Kategorinya penerimaan KAS Jadi memang tujuannya adalah Untuk mempermudah Siapapun yang Mungkin Secara keilmuan Tidak Atau tidak mempelajari Akutansi Jadi memang dibuat mudah Ya Itu salah satu contoh Program Otomatisasi Untuk akutansi Dan sekarang Banyak sekali Aplikasi-aplikasi Di Google Play Itu Buku KAS Dan sebagainya Itu juga Salah satu Bentuk otomatisasi Nah berikutnya Tahapan berikutnya Kalau semakin Mumpuni lagi Teknologinya Namanya Digitize Digitize itu Bisa Yang terbaru Itu Misalkan Pakai Cryptocurrency Pakai Bitcoin Pakai Big Data Nah itu Jadi semua Semua Apa Proses transaksi Itu Digitalisasi Sudah Sudah Apa Namanya Tidak Hanya Tidak Hanya Otomatisasi Tapi Digitize Ya Intinya Dari yang Analog Menjadi Yang Digital Nah gitu ya Jadi Sudah Sangat Berkurang Atau Bahkan Tidak Ada Input Atau Output Yang Bentuknya Itu Manual File Jadi Bentuknya Semuanya Digital Dan Bisa Ditukar Antar Divisi Atau Bahkan Antar Perusahaan Tujuan Yang Paling Apa Namanya Dasar Adalah Untuk Merekord Teknologi Dan Untuk Mengevaluasi Gitu ya Berikutnya Nah Sekarang Kalau sudah Kalau Ngomong Accounting Information System Tadi Saya sudah Jelaskan Teng Sistemnya Teknologinya Nah Sekarang Information Information Itu apa Information Itu Kalau dalam Perusahaan Ada Financial And Non Financial Nah Accounting Information System Mostly Memang Di Financial Tapi Tujuannya Ini Adalah Untuk Mendukung Apa Kegiatan Yang Non Financial Juga Tentunya Jadi Evaluasi Pegawai Dan Sebagainya Dilihat Dari Beban Gaji Dibandingkan Dengan Bonus Dibandingkan Dengan Biaya Pemasaran Nah Itu Seperti Apa Jadi Pada Dasarnya Teknologi Ini Menjembatani Ini Seperti Itu Nah Outcome Apa Sih Outcome Ketika Perusahaan Itu Sudah Menerapkan Accounting Information System Yang Alhamdulillah Misalkan Sudah Menggunakan Teknologi Informasi Apapun Tahapannya Apakah Masih Pake Computerized Ataukah Sudah Otomatisasi Ataukah Sudah Digitalisasi Tujuannya Adalah Efektivitas Dan Efisiensi Efektivitas Dan Efisiensi Efektivitas Dan Efisiensi Apa Dari Bisnis Proses Bisnis Proses Itu Konkritnya Apa Ya Transaksi Ini Tadi Ya Transaksi Ini Tadi Cuman Fungsi-fungsinya Macem-macem Ya kan Di perusahaan Itu kan Fungsinya Atau Departemennya Itu kan Macem-macem Setiap Departemen Itu Akan Saling Terkait Dan Pasti Akan Menghasilkan Atau Bukan Menghasilkan Mencatat Suatu Transaksi Omong Departemen Pemasaran Mencatat Transaksi Paling Sedikit Mencatat Transaksi Penjualan Transaksi Biaya Pemasaran Bonus Apalagi Komisi Komisi Penjualan Terus Misalkan Kalau ngomong SDM Kita ngomong Gaji Pajak Tunjangan Produksi Kita ngomong Biaya-biaya Kalau kita ngomong Keuangan Juga Modalnya Berapa Kita jual Saham Berapa Dan sebagainya Jadi Semua divisi Itu Saling Saling Terkait Karena memang Operasionalnya Juga Saling Terkait Kita ngomong Produksi Nggak akan Ada Produksi Itu Kalau nggak ada Pembelian Kita ngomong Penjualan Nggak akan Ada Penjualan Itu Kalau nggak ada Pembelian Jadi Basically Semua Kegiatan Atau Bisnis Proses Dalam Perusahaan Itu Bentuk Konkretnya Adalah Transaksi Transaksinya Yang transaksinya Macem Contohnya Seperti ini Dijual Ini kan Biasanya Kalian Lihat Di PA1 PA2 Atau AKM Dan sebagainya Kalimatnya Seperti ini Dijual Satu unit Motor Senilai 15 juta Misalkan Seperti itu Nah Konkretnya Ketika Kita ngomong Sistem Informasi Akutansi Itu Nggak mungkin Kalimatnya Seperti ini Jadi kalimat ini Hanya rangkuman Dari serangkaian Proses Bisnis Intinya Seperti itu Proses Bisnisnya Itu Apa Kalau kita Ngomong Secara Saat Transaksi Nah Saat Transaksi Itu Ada Proses Transaksi Dari Penjual Kepada Pelanggan Transaksi Jurnalnya Seperti ini Tetapi Untuk Membuat Jurnal ini Itu Tidak Semerta-merta Berdasarkan Kalimat ini Saja Nggak mungkin Di dalam Perusahaan Kalau kita Mau bikin Jurnal ini Itu Melalui Tahapan Kegiatan Dan Dokumen Dan Orang Yang membuat Seperti itu Nah Saat Pelunasan Piutang Pelanggan Juga Seperti itu Malah Ada Tiga Apa Namanya Tiga Tiga Pihak Minimal Ini Ada Pelanggan Atau Misalkan Secara Ini Pelanggan Ke bank Bank Ke penjual Nah Seperti itu Baru Kita Buat Jurnalnya Seperti ini Tapi Tidak Realnya Real Practice Kalau kita Ngomong Sistem Informasi Akutansi Itu Nggak Mungkin Cuman Satu Kalimat Cantik Seperti ini Satu Kalimat Cantik Seperti ini Itu Hanya Rangkuman Dari Bisnis Proses Nah Bisnis Prosesnya Seperti apa Ini Contohnya Saja Bagaimana Siapa Yang Siapa Yang Melakukan Siapa Yang Membuat Kalimat Satu Ini Siapa Gak Mungkin Ada Yang Dibuat Satu Kalimat Ini Misalkan Kita Bagian Apa Seller Apa Salespersonnya Gitu Apa Namanya Di Apa Penjual Motor Kita Jualan Motor Terus Salespersonnya Tiba Teriak Teriak Ke Accounting Mbak Aku Dodolan 15 Juta Aku Dodolan Satu Unit Motor Kan Gak Mungkin Seperti Itu Harus Ada Dokumen Gitu Jadi Siapa Yang Mengerjakan Siapa Yang Mengerjakan Dokumen Apa Dan Prosesnya Seperti Apa Itu Semua Yang Harus Yang Harus Kita Perhatikan Kalau Kita Ngomong Tentang Sistem Informasi Akutansi Ingat Tadi Ada Input Ada Proses Ada Output Jadi Siapa Yang Input Siapa Yang Memproses Siapa Yang Menghasilkan Output Begitu Juga Dengan Dokumen Siapa Yang Dokumen Apa Yang Di Input Dokumen Apa Yang Diproses Dan Dokumen Apa Yang Dijadikan Output Prosesnya Seperti Apa Mulai Dari Salesperson Yang Di Depan Terus Dia Menginput Data Apa Atau Dia Mengisi Form Apa Form Itu Berapa Kopinya Kopinya Dikasih Ke Siapa Dicatat Oleh Siapa Disimpan Oleh Siapa Di Arsip Oleh Siapa Terus Kalau Misalkan Kredit Siapa Yang Menyerahkan Kepada Bank Jadi Serangkaian Proses Itu Itu Yang Mewakili Kalimat Satu Ini Itu Yang Mewakili Kalimat Ini Dijual Satu Unit Motor Rp 15 Juta Satu Unit Jadi Gak Mungkin Dalam Kegiatan Itu Ini Ini Hanya Rangkuman Dari Satu Transaksi Yang Itu Isinya Terdiri Dari Beberapa Proses Bisnis Gitu Ya Oke Nah Jadi Yang Seperti Tadi Saya Sampaikan Yang Namanya Sistem Informasi Itu Ada Siapanya Ada Dokumennya Dan Ada Pegiatannya Atau Proses Jadi Ada Human Resource Ada Data Dan Ada Activities Ada Human Resource Ada Data Dan Ada Activities Jadi Kalau Tadi Saya Ngomong Penjualan Siapa Saja Yang Terlibat Divisi Apa Dulu Divisi Apa Saja Yang Terlibat Habis Gitu Posisinya Apa Jadi Divisi Posisinya Ngapain Dia Terus Datanya Itu Apa Dokumen Yang Yang Di Input Itu Apa Dokumen Yang Dihasilkan Dia Itu Apa Ini Tanda Simbol Flowchart Dokumen Yang Ini Multi Dokumen Yang Ini Single Dokumen Yang Nanti Menghasilkan Suatu Informasi Outputnya Itu Bisa Informasi Atau Bisa Hanya Sekedar Dokumen Yang Di ACC Itu Juga Output Activities Apa Activities Itu Biasanya Di 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 Tiga Simbol Ini Yang Ini Aktivities Proses Input Yang Menggunakan Komputer Yang Ini Yang Manual Yang Ini Yang Umum Jadi Umumnya Kalau Kita Ngomong Proses Atau Aktivities Itu Biasanya Diwakili Oleh Tiga Simbol Ini Banyak Sekali Simbol Simbol Lain Yang Nanti Kalian Pelajari Basically Ingat Intinya Sistem Informasi Akutansi Itu Adalah Ada Orangnya Atau Human Resource Ada Dokumen Yang Dokumen Itu Nanti Menjadi Suatu Data Menjadi Suatu File Yang Di Input Input Itu Apakah Computerize Atau Semi Computerize Semi Computerize Itu Separuh Manual Di Kertas Dan Separuh Di Input Di Komputer Ataukah Otomatisasi Jadi Apa Namanya Kita Tinggal Tidak Misalkan Kalau Outputnya Itu Adalah Jurnal Kita Tidak Perlu Input Jurnalnya Secara Manual Kita Input Saja Transaksi Dasarnya Jadi Kalau Misalkan Penjualan Berarti Transaksi Penerimaan Kas Seperti Itu Sajakah Itu Otomatis Ataukah Semuanya Digitize Jadi Saat Beli Itu Tanda tangannya Juga Tanda tangan Signature E-signature Notanya Fakturnya Fakturnya Faktur Digital Atau Seperti Apa Jadi Itu Bukan Berarti Yang Digital Berarti Yang Semakin Keren Atau Yang Semakin Bagus Belum Tentu Balik lagi Ingat Fungsi Yang Tadi Adalah Perusahaan Itu Mau Mencapai Yang Mana Apakah Ingin Mencapai Yang Untuk Record Saja Ataukah Sampai Tahap Evaluation Dan Kebutuhannya Itu Yang Mana Nah Intinya Seperti Itu Jadi Yang Harus Diperhatikan Adalah Easiness Needs Itu Dulu Ingin Mudah Oke Tapi Apakah Sudah Butuh Butuh Yang Mana Kalau Sudah Butuh Butuh Yang Butuh Sekedar Record Ataukah Sampai Evaluasi Tentu Saja Kalau Ngomong Sampai Evaluasi Berarti Tools Atau Programnya Gak Bisa Cuman Computerize At least Otomatisasi Bisa Computerize Tapi Memang Kalau Kita Ngomong Excel Berarti Excel Harus Kita Masukkan Program Yang Bisa Analyze Tidaknya Kalau Kita Input Satu Transaksi Itu Secara Otomatis Bisa Membuat Suatu Grafik Pada Periode Tertentu Nah Itu Kan Tetap Pakai Rumus Atau Kita Pakai Otomatisasi Jadi Kita Beli Program Akutansi Tertentu Kita Tinggal Input Jadi Itu Terserah Nah Untuk Untuk Yang Lain Contohnya Nah Disini Ini Saya Jelaskan Sedikit Sebenarnya Di Youtube Channel Saya Itu Di Judulnya Pengendalian Eternal Dan Keamanan Sistem Informasi Nanti Juga Sebenarnya Saya Jelaskan Juga Mengenai Ini Tetapi Fokusnya Di Pengendalian Internal Disini Saya Gambarkan Sedikit Mengenai Hubungan Antara Hubungan Antara Auditing Information System Dan Internal Control Jadi Sekali lagi Information System Itu Sangat Terkait Sekali Dengan Auditing Sangat Terkait Sekali Dengan Internal Control Karena Memang Pada Dasarnya Accounting Information System Itu Masuk Di Setiap Transaksi Yang Itu Transaksi Itu Pasti Ada Di Setiap Departemen Seperti Itu Jadi Ini Hubungannya Seperti Ini Kalian Bisa Cek Di Menit Kesekian Di Menit Ke Enam Kalian Bisa Lihat Dulu Sedikit Mengenai Kaitan Antara Auditing Information System Dan Internal Control Atau Di Mata Kuliah Lain Itu Terkait Sistem Pengendalian Internal Jadi Seperti Itu Yang Secara Umum Saja Pada Video Ini Saya Sampaikan Nanti Detail Mengenai Dimensi Dan Sebagainya Akan Saya Buatkan Di Video Yang Lain Oke Terima Kasih Semoga Bisa Sedikit Membuat Kalian Paham Jika Ada Pertanyaan Dan Sebagainya Kalian Bisa Sampaikan Di Forum Diskusi Oke Terima Kasih Saya Akhir Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh